Shalom, salam, damai sejahtera. Renungan malam seiman berjudul Menjadi Berkat. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan 3. Tuhan Allah memanggil Abram dari Ur untuk berangkat menuju ke Kanaan. Tujuannya ialah agar Abram dapat menjadi berkat untuk segala bangsa. Sebab melalui keturunan Abram Yesus akan lahir menjadi juru selamat dunia. Daerah Palestina merupakan suatu tempat yang penting bagi orang Israel untuk tinggal sebab merupakan lokasi di persimpangan dari tiga benua yaitu benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kalau saja orang Israel mengikuti rencana Tuhan maka Israel akan sungguh menjadi pusat berkat bagi seluruh penjuru dunia. Dua tahun setelah Abram tiba di Kanaan Tuhan kembali memberikan perjanjian kepadanya yang ditulis dalam kejadian 15 ayat 5. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firmannya kepadanya Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lebih lanjut lagi kita dapat membaca di dalam Alkitab bagaimana reaksi Abraham yang tertulis di dalam kejadian 15 ayat 6. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Abraham percaya akan apa yang Tuhan katakan kepadanya walaupun pada saat itu ia belum mempunyai seorang anak. Bangsanya akan jadi bangsa yang besar seperti bintang di langit. Kemudian namanya juga diganti menjadi Abraham yaitu the father of many bapak dari banyak anak. Namun untuk 30 tahun ia harus bersabar sampai Sarah melahirkan Isaac. Anaknya lahir pada saat dimana keadaan mereka berdua menunjukkan tidak ada lagi kemungkinan untuk memperoleh seorang anak. Namun ia tetap percaya dan kepercayaan itulah yang diperhitungkan menjadi kebenarannya. Ini adalah suatu prinsip dari kebenaran oleh iman. Kepercayaan sepenuhnya akan janji Tuhan. Abraham percaya dan berjalan dengan Tuhan. Abraham menurut kepada Tuhan walaupun diminta untuk mengorbankan anaknya sekalipun. Abraham menurut sebab ia percaya kepada Tuhan. Tuhan juga ingin agar kita dapat menjadi berkat kalau kita percaya kepadanya saja. Kepercayaan kepada Tuhan menghasilkan suatu penurutan yang sejati. Kepercayaan kepada Tuhan yang membawa kita berjalan dalam kebenaran yaitu kebenaran Yesus. Semoga ini dapat jadi pengalaman kehidupan kita masing-masing agar kita dapat senantiasa menjadi berkat kepada orang lain. Kiranya Tuhan memberkati.